Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan Nah sekarang beliau menjelaskan lagi pendidikan mental Atau pendidikan kejiwaan Jadi pendidikan mental ini Kita mendidik anak sejak dini Biar dia bisa hidup toleran, bertanggung jawab, tidak penakut, mandiri, sering menolong, akhlaknya baik Itu berarti jiwanya positif Jadi isinya pendidikan mental ini menentramkan, menyehatkan jiwa Gimana caranya kita Anak-anak kita generasi yang akan datang tidak penakut misalnya Tidak lari dari tanggung jawab misalnya Mandiri misalnya Ini hubungannya dengan jiwa Kata Sheikh Nasirulwan Paling tidak empat hal ini harus kita cermati Lima hal ini Ini biasanya yang merusak jiwanya anak-anak Yang pertama apa? Minder Minder itu merasa kecil, merasa rendah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa Itu minder Jadi saya tidak tahu mungkin orang timur itu memang dicitrakan andap asor tawadu Tapi ini kalau tidak hatia tiba belas jadinya minder Tidak berani tampil Mau unggul takut, mau menunjukkan saya bisa tidak berani Pengalaman saya yang mengajar puluhan tahun Itu selalu di kelas itu Kursi belakang penuh dulu Kok ada mahasiswa duduknya di depan Biasanya karena dia datangnya telat Yang belakang sudah diisi oleh yang datang duluan Jadi saya tidak tahu mungkin itu salah satu contoh ya Bahwa representasi dari rasa minder Takut kalau tampil, takut kalau muncul Saya kadang-kadang kalau pas waktunya setelah menjelaskan Biasanya saya tawarkan ada yang bertanya tidak? Itu mesti semuanya terus menunduk Tidak ada yang berani menatap saya Apalagi kalau begitu ganti saya yang tanya Tidak ada yang melihat saya Tidak ada kok Saya pak, coba saya ditanya pak Saya kira-kira sudah paham Mau belum tidak ada yang begitu Jadi Ayolah sejak kecil Mungkin memang kita diajari Sopat santum, andap asor Tapi bukan berarti terus jadi minder Kemudian penakut Jadi sering kan Kita ketemu orang yang penakut Apalagi sekarang kita banyak ditakut-takuti Kemarin saya baca Saya tidak tahu benar apa tidak ya Bahwa di Indonesia ini Selain yang lucu-lucu Yang paling laku dan yang politik itu Yang paling laku di kita itu yang horror Yang ngeri-ngeri Yang takut-takut Film paling laku sepanjang masa di Indonesia Ya film horror Kita senang ditakut-takuti Kita senang takut Jiwa kita kadang-kadang tumbuh Dengan takut Diminta ini takut Dianu itu takut Didorong untuk melakukan apa Terus takut Kata Sheikh Nasirulwan Ada sih beberapa tips Untuk mengatasi jiwa penakut Kata beliau yang pertama Kuatkan imannya Ketika orang kenal, dekat, dan sadar Hadirnya Allah Apa sih yang menakutkan Kalau kita senantiasa Sadar hadirnya Allah Sadar didampingi terus Dilindungi terus oleh Allah Maka jalan untuk Mengatasi jiwa penakut Itu kesadaran ilahiyah Yang kedua Sejak kecil Bebaskan dia Anak-anak Biarkan dia menjalankan tugas Dan bertanggung jawab Sesuai levelnya Ini nanti ketika dia besar Dia jadi kuat Untuk Menghadapi apapun Karena sejak kecil dia sudah dilatih Bertanggung jawab Menjalankan tugas Tidak lari dari tanggung jawab Karena kadang-kadang kan Di kita Itu kan kalau Begitu waktunya Bagi-bagi tugas Kan semuanya Milih yang paling gampang Yang paling endeng Saya ini saja Saya itu saja Biasanya dipilih yang endeng Kadang-kadang Jangankan yang serius-serius Kadang-kadang untuk yang Hal-hal yang sebenarnya Yang lebih utama Yang maju ke depan Itu banyak yang Milih muncur Seperti waktu Disuruh ngimami Misalnya Sebenarnya semua Bisa ngimami Tapi begitu Waktunya ngimami Saya sering ngalami itu Di mal Di mana Waktu sholat Mesti Perlombaan Jempoli temannya Silahkan Yang sana Wah silahkan Wah silahkan Jadi sholatnya Tidak mulai-mulai Sepuluh menit Cuma Aduh jempol Ayolah Ayolah Kok ya saya ikut-ikutan Jempoli loh Kalau gitu Wong tinggal maju Kadang-kadang Itu takutnya apa sih Kan kita tidak Beralasan Ya itu tadi Nah Ayolah latihan Berani mengambil Tanggung jawab Yang ketiga Jangan sering menakuti Anak-anak Hati-hati loh Ada macan Ada hantunya loh Kita kan Simpelnya begitu Untuk membuat Anak-anak Tunduk dan patuh Jadi Ayolah Kita pakai Yang lebih positif Untuk adik-adik Anak-anak kita Kemudian Kemudian Biarkan dia bergaul Dengan orang lain Tidak masalah Biar dia Tidak minder Tidak takut Di hadapan orang lain Dan Ajarkan Kisah-kisah Tokoh Yang Pemberani Nah ini Tips-tips Dari beliau Mengatasi Jiwa yang Penakut Kemudian Rendah diri Hasut Hasut itu Penyakit yang Agak berat Apalagi Kalau anak-anak Punya jiwa ini Takut Hasut itu kan Gimana caranya Rifalku Jatuh Rusak Hancur Aku Hancur Juga Tidak apa-apa Misalnya Sejak kecil Iri Lihat temannya Punya mainan Bagus Terus Dia pinjem Tidak boleh Terus Dirusak saja Biar semua Tidak main Itu Hasut Jangan Biarkan Adik-adik Kita Tenggelam Dalam jiwa Hasutnya Dan yang terakhir Pemarah Biasanya Jiwa Pemarah Ini Muncul Dari Kekecewaan Kekecewaan Terpicu Oleh Lingkungan Sekelilingnya Kita Harus Menghindarkan Adik-adik Kita Dari Hal-hal Yang Merusak Ini Ini Menghancurkan Keseimbangan Jiwanya Harus Dihindarkan Kata Seh Nasih Uluan Oke Untuk Malam Hari ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau ada Yang kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh